Hai kembali lagi dengan ruang belajar video kali ini kita akan membahas tentang soal tes wawasan kebangsaan soal nomor satu kebebasan memeluk agama secara tegas dan jelas diatur dalam A. pasal 28E ayat 3 UUD 1945 B. pasal 28E ayat 2 UUD 1945 C. pasal 28F UUD 1945 D. pasal 28A UUD 1945 E. pasal 28E ayat 1 UUD 1945 Pembahasan soal nomor satu kebebasan memeluk agama secara tegas dan jelas diatur dalam pasal 28E ayat 1 undang-undang dasar 1945 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya memilih pendidikan dan pengajaran memilih pekerjaan memilih kewarganegaraan memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali soal nomor satu jawabannya adalah E soal nomor dua dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara Pancasila mengajarkan beberapa hal satu diantaranya yaitu sebagai mahluk yang mempunyai martabat luhur manusia mengemban kewajiban kehidupan salah satunya yaitu dengan A. meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara B. meningkatkan kualitas layanan publik C. mengoptimalkan para lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berunang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara D. sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta E. memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu Pembahasan soal nomor dua Hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara Pancasila mengajarkan beberapa hal misalnya sebagai mahluk bermakabat luhur mengemban kewajiban kehidupan salah satunya yaitu dengan mengoptimalkan peran lembaga selain lembaga tinggi negara yang berunang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara Soal nomor dua jawabannya adalah C Soal nomor tiga Lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama menegakan hukum yaitu 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapat rasa aman 2. Kentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap tindak pidana korupsi 3. Komisi pemberantasan korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara 4. Lembaga peradilan melakukan peranyaan untuk menjatuhkan fonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara Berdasarkan pernyataan di atas peran lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum yang benar adalah A. 1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 1, 2 dan 3 D. 1, 3 dan 4 E. 2, 3 dan 4 Pembahasan soal nomor 3 Berdasarkan pernyataan soal di atas peran lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum adalah Opsi 1, 3 dan 4 Yaitu kepolisian menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran KPK menangani kasus-kasus korupsi Dan lembaga peradilan berperan menjatuhkan fonis atas suatu kasus Soal nomor 3 jawabannya adalah D Soal nomor 5 Berikut yang termasuk perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia adalah A. Seklompok warga tanpa rasa ibah memukuli pelaku pencurian B. Hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti C. Berkelahi di sekolah kemudian diberi sanksi oleh kepala sekolah D. Polisi memberi tilang kepada pengudi yang tidak membawa SIM E. Pemerintah melarang kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah Pembahasan soal nomor 4 Contoh perilaku yang bertentangan dengan hak asasi manusia adalah Sekelompok warga tanpa rasa ibah memukuli pelaku pencurian Karena hal tersebut selain menganiaya orang lain juga main hakim sendiri Soal nomor 4 jawabannya adalah A Soal nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut 1. Mengadili pada tingkat kasasi 2. Memutus pembuaran partai politik 3. Memutus perselisian tentang hasil pemilu 4. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 5. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU Atau di bawah undang-undang terhadap undang-undang Yang merupakan kewenangan mahkamah konstitusi adalah A. 1. 2. 3 B. 1. 3. 5 C. 2. 3. 4 D. 3. 4. 5 E. 4. 5. 6 Pembahasan soal 5 Pemenang mahkamah konstitusi antara lain 1. Memutuskan pembubaran partai politik 2. Memutuskan perselisian tentang pemilu 3. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 4. Memutuskan pendapat DPR mengenai Dukaan pelanggaran oleh presiden dan wakil presiden 5. Memutuskan sengketa pendapat Hal-hal di atas terdapat pada pernyataan nomor 2, 3, dan 4 Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah C Soal nomor 6 Dalam undang-undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal yang mencakup antara hak warga negara Sekaligus kewajiban warga negara adalah A. Pasal 26 ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 B. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 C. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1 D. Pasal 30 ayat 1 E. Pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1 Pembahasan hoal nomor 6 Pembahasan hoal nomor 6 Dalam undang-undang dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal yang mencakup antara hak warga negara Sekaligus kewajiban warga negara adalah 1. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara 2. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi Setiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Soal nomor 6 Jawabannya adalah B. Pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Soal nomor 7 Perhatikan ciri-ciri ideologi berikut ini Ajaran-ajaran yang terkandung di dalam ideologi tersebut dirumuskan secara sistematis 2. Pelaksanaannya diawasi secara ketat 3. Pengawas pelaksanaan ideologi tersebut adalah aparat partai atau aparat pemerintah Ciri-ciri di atas terdapat pada ideologi A. Fungsional B. Pragmatis C. Sistematis D. Struktural E. Doctriner Pembahasan soal nomor 7 Ideologi yang memiliki ciri ajaran yang terkandung di dalamnya sistematis Terperinci jelas pelaksanaan diawasi Ketat oleh aparat partai atau aparat pemerintah Merupakan ciri-ciri ideologi doctriner Soal nomor 7 Jawabannya adalah E Soal nomor 8 Dalam menyelesaikan kasus pidana Seorang hakim tidak boleh menolak mengadili Dengan alasan tidak ketentuan hukum yang mengaturnya Seorang hakim dapat menemukan aturan-aturan hukum dalam KUHP Selain itu, seorang hakim dapat memutuskan sebuah perkara Memgunakan putusan hakim terdahulu yang dianggap benar dan adil Dengan demikian, KUHP dan keputusan hakim terdahulu Dalam menyelesaikan kasus tersebut memiliki kedudukan sebagai A. Penegak hukum B. Sumber hukum C. Hukum formal D. Hukum material E. Instrumen hukum Pembahasan soal nomor 8 Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu Yang dapat dijadikan dasar keputusan Oleh hakim-hakim berikutnya Dalam penyelesaian kasus Jurisprudensi merupakan salah satu sumber hukum Di samping itu ada sumber hukum yang lain Seperti hukum material Formal Undang-undang Kebiasaan Traktat Dan doktrin Soal nomor 8 Jawabannya adalah B Soal nomor 9 Perhatikan pernyataan berikut 1. Memberikan berbagai kemudahan dalam bidang politik 2. Meluasnya berbagai informasi politik di kalangan masyarakat 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang politik 4. Mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang pandangan politik yang tidak benar Yang merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi bidang politik adalah Pembahasan soal nomor 9 Pembahasan soal nomor 9 Teknologi bidang politik adalah memberikan berbagai kemudahan dalam bidang politik Satu, meluasnya berbagai informasi politik di kalangan masyarakat Dan bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat tentang politik Soal nomor 9, jawabannya adalah A. 1, 2, dan 3 Soal nomor 5, ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri secara non-kemiliteran Dan untuk menempuh simpati masyarakat adalah A. Memobilisasi masyarakat untuk mendatangi kantor pemerintahan B. Menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah C. Pengerahan masa untuk menolak hasil pigat pilkada yang dianggap tidak netral D. Menolak salah satu pasangan salon pemenang pemilu yang ditetapkan oleh pemerintah E. Menggalang dukungan masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan salon Soal nomor 10, jawabannya adalah A. Soal nomor 10, jawabannya adalah A. Memobilisasi masyarakat